sejak saat itu kembali aku melakukan sholat sebagai kewajibanku pada sang pemilik nyawa lama sudah aku berpaling darinya hingga aku benar-benar kehilangan arah dan tujuan hidup yang sebenarnya sehabis sholat subuh aku mulai berselancar di dunia maya kulihat satu persatu postingan lowongan pekerjaan di grup-grup para pencari kerja aku Scroll sampai bawah setiap lowongan kerja yang diposting hingga satu postingan menarik perhatianku ya apalagi kalau bukan lowongan terapis sepa lagi dibuka kembali lowongan kerja di bidang jasa sepa dibutuhkan terapis cewek gaji menarik dapat tempat tinggal di mes jika berminat bisa langsung kontak dengan antusias segera aku hubungi nomor tersebut aku berharap ini bakal menjadi rezekiku sudah cukup lelah aku menunggu kepastian dari keardi dan aku bertekad bakal melupakannya tut 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 panggilan menunggu saat ku coba beberapa kali menghubungi nomor itu hati ini sedikit resah takut juga jika tempat sepa itu sudah tak butuh terapis lagi coba lagi ah siapa tahu masih rezekiku batinku bermonolog kembali ku tekan angka-angka yang tertera dalam postingan tut tut halo dengan sakura sepah ada yang bisa kami bantu siapa perempuan di ujung telepon Iya kakak maaf ya saya lihat ada postingan lowongan kerjaan di tempat kakak apa masih ada ya tanya aku penuh harap Oh lowongannya masih Kak maaf dengan siapa dan dimana ini tanyanya dengan nada cukup lama padaku em saya minta Kak di boyolali syarat lengkapnya seperti apa ya Kak tanya aku lagi lebih jelasnya bisa datang ke sini kakak pasti diterima kok bisa sekalian interview nanti ditunggu besok di jam kerja ya Kak jam 10 pagi pintanya padaku baik kakak makasih banyak infonya besok saya bakal kesana pungkasku sebelum panggilan ini kututup yes satu kemajuan terjadi padaku semoga saja tempat sepak itu beneran mau menerimaku bakal aku tunjukkan pada Kak Ardi bahwa aku bisa bangkit dan melupakannya tak bisa hidup tanpanya itu hanya bullshit semata kabar bahagia ini masih kusimpan seorang diri ya aku belum memberitahu ibu soal kemajuanku akan aku ceritakan padanya saat aku sudah benar-benar diterima kerja di sana Hai pagi harinya aku sudah bersiap dengan pakaian hitam putih khas orang yang baru aku melamar pekerjaan tak apalah dipandang sebelah mata oleh orang yang penting aku beneran bisa bangkit lagi Mita kamu ini mau kemana tanya ibu heran saat melihatku aku mau main ke Solo Bu cari-cari kerjaan semoga saja ada rezeki buatku jawabku sedikit menutupi kebenaran yang ada bukan untuk bertemu dengan cowok itu lagi kan mit tanya ibu curiga enggak kau Bu aku minta sedikit kepercayaan lagi ya dari ibu doakan aku cepat kerja ya bu bungkasku sebelum benar-benar pergi dengan menaiki bus antarkota aku menuju lokasi yang sempat kutanyakan pada nomor postingan meski pernah tinggal di Solo tapi aku masih agak asing dengan alamat tersebut turun dari bus aku masih harus naik becak agar cepat sampai di alamat itu ya lumayan dan melelahkan juga ternyata Pak bisa antarkan saya ke alamat ini pintaku pada tukang becak di pangkalan kutunjukkan alamat itu pada selembar kertas bisa kok mbak Mari saya antar ucapnya Rama sampai sana ongkosnya berapa ya pak tanya aku ingin tahu 20 ribu saja kok mbak itu tempatnya juga lumayan jauh jika harus jalan kaki paparnya padaku mau tak mau aku segera menaiki becak itu cuaca sudah cukup panas mana badan rasanya juga lemas tak bertenaga jadi aku pasrah saja menerima harga yang disebutkan udah sampai mbak disini jalan pasurwanya tinggal cari nomor berapa ucap tukang becak itu makasih pak dan ini ongkosnya jawabku aku bergegas turun dari alat transportasi dengan model kayu itu dan benar saja tepat di samping tempatku berdiri terpasang pelang tempat sepak itu karena suasana masih sepi aku memilih untuk beristirahat di sebuah bangunan tepat di depan tempat sepak itu tak lupa ku kirim pesan pada nomor yang kemarin sempat kuhubungi beruntungnya tak butuh waktu lama pesanku dibalas aku disuruh menunggu hingga jam 10 padahal ini juga baru jam setengah sembilan mbak mbaknya yang mau ngelamar kerja ya sapa wanita dari balik pintu iya mbak saya disuruh menunggu maaf nggak apa-apa kan saya nunggu disini ucapku sedikit sungkan mending mbak masuk dulu aja tunggu di dalam mbak disini kena sinar matahari panas kasihan ucap wanita itu tersenyum ramah iya daripada aku duduk sendirian disini ku ikuti ajakan mbak tadi mungkin ia juga terapis sama sepertiku mbak terapis disini atau yang punya tempat ini tanyaku padanya aduh masa iya saya yang punya mbak aku terapis disini juga kok mbak mbaknya namanya siapa tanya wanita itu ramah saya minta mbak dan mbaknya sendiri siapa salam kenal ya mbak ucapku kemudian saya lilis mbak denger-dengar mbaknya dari boyolalia berarti bakal nginep di mes dong mbak jadi temanku disini ucap lilis antusias aduh mbak aku belum ngerti juga kan juga belum pasti aku diterima kerja disini ucapku sedikit minder udah pasti diterima kok mbak biasanya sini juga lagi butuh banget terapis mudah-mudahan saja beneran langsung diterima mbak ucap lilis dan langsung ku amini lilis mengajaku melihat setiap ruangan yang ada di tempat sepak ini ruangannya tertutup malahan seperti sepak di hotel-hotel wanita ini juga mengajaku ke mes tempat dia tidur di belakangnya juga ada dapur kecil yang bisa untuk memasak para terapis mbak maaf ya tempatnya kan tertutup kayak begini ini bukan sepak plus-plus kan tanyaku memastikan takut juga membayangkannya saja bukan kok mbak percaya deh sama saya kalau ini tempat plus-plus saya juga mana mau ucapnya meyakinkan kriyet tak berselang lama perempuan bertubu tambun masuk ia tersenyum ramah padaku baru ku ketahui jika dialah SPV di tempat ini dengannya aku diberi berbagai pertanyaan soal pekerjaan ini bahkan aku juga sempat diberi quality control untuk mengetahui seberapa besar kemampuanku soal sepah setelah interview dan quality control selesai harap-harap aku cemas aku menunggu keputusan SPV itu semoga saja aku diterima karena harapanku begitu besar di tempat ini mbak mitah kita ke depan lagi yuk aku ajak SPV itu ku tahu namanya anjar iya mbak ucapku antusias ku ikuti wanita bertubu tambun yang juga sebagai SPV ke ruangan resepsionis disana ternyata juga ada mbak endah terhabis disini juga mbak mitah kamu saya terima kerja disini jadi mau mulai kapan kerja sekarang atau besok tawar mbak anjar padaku mbak beneran kan saya boleh tinggal di mes kalau boleh saya pulang dulu besok baru mulai kerja ucapku penuh harap ya bener dong mbak ada mbak lilis juga yang tidur disini paparnya begitu ramah padaku ya sudah mbak saya pamit dulu ya kalau begitu pungkasku kemudian iya mbak mitah hati-hati di jalan ya inget besok kita mulai open jam 10 pagi balas mbak anjar aku bergegas keluar dari tempat SPV yang sangat bagus itu tentu saja aku kembali menggunakan jasa becak yang bakal membawaku ke halte bus hanya butuh waktu kurang dari 2 jam saja aku sudah sampai di rumah ibu tentu saja ia menyambutku dengan banyak pertanyaan sepertinya ini jadi waktu yang paling tepat untuk aku menyampaikan kabar gembira ini pada ibu aku yakin ibu pasti juga akan terkejut jika tahu esok hari aku bisa langsung kerja assalamualaikum bu aku pulang ucapku di ambang pintu waalaikumsalam mitah kamu ini kemana saja ibu kefikiran terus dari tadi habisnya kamu udah lama enggak pergi eh giliran pergi lama banget tutur ibu haru iya bu kan tadi pagi mitah juga udah pamit sama ibu mulai besok aku udah kerja bu aku juga akan kembali tinggal di mes jawab ku jawab ku antusias serius mitah kerja di tempat apa kamu besok beneran kerja ucap ibu seolah tak percaya iya bu beneran masa iya mitah bakal bohongin dan kecewain ibu terus mitah bakal kerja di tempat sepapu ada mesnya juga jadi bisa sedikit hemat jelasku pada ibu mendengar ucapanku wajah ibu berubah seketika ibu yang tadinya begitu antusias tiba-tiba ia terdiam apa beliau kecewa padaku bu ibu ini kenapa apa ibu nggak suka mitah diterima kerja tanyaku hati-hati mitah ibu bukannya nggak seneng kamu keterima kerja tapi apa nggak ada kerjaan lain ibu takut seperti dulu lagi papar ibu padaku bu percaya sama mitah aku bakal melupakan kejadian terburuk itu aku bakal kerja dengan benar bu ucapku meyakinkan ya sudah ibu beri kamu kepercayaan tapi jangan pernah kamu hianati lagi kepercayaan ibu bungkas ibu mengalah aku sebenarnya tahu kekhawatiran ibu tapi mau bagaimana lagi aku saat ini hanya memiliki latar belakang di dunia sepah dan saat ini ada pekerjaan bagus untukku semoga saja kejadian buruk itu tak menimpa aku lagi malam harinya aku sudah mulai berkemas ku tata beberapa potong baju tak ketinggalan juga perlengkapan make up ku ya meski bagaimanapun juga di dunia jasa harus bisa jaga penampilan Mita kamu mau ibu buatkan pekal apa untuk besok tanya ibu padaku enggak usah repot-repot bawa pekal bu aku ini kan mau kerja bukannya pergi piknik bekali aku dengan doa dari ibu saja pasti diijabah ucapku memohon beneran nih kalau hanya doa saja tanpa kamu minta pasti ibu doakan mit uang enggak mau tawarnya mengodaku ya jelas enggak nolak dong bu candaku padanya ya sudah kamu buruan tidur jangan lupa doa yang baik-baik bungkas ibu sebelum berlalu dari kamarku bergegas aku menaiki rang yang sederhana di kamar ini aku langsung merebahkan diri diatasnya pikiran ini mulai terbayang kembali akan nikmatnya kerja bisa dapat penghasilan sendiri tentu saja tanpa harus membebani orang tua bersambung selamat menikmati selamat menikmati